Meski menang 2-1 atas Arab Saudi di Laga Pamungkas, namun Meksiko tetap gagal melaju ke babak 16 besar, karena mereka finish di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 4 poin. Meksiko kalah agregat gol dengan Polandia yang lolos ke babak selanjutnya dengan status runner-up dengan torehan 4 poin. Sejatinya, pertandingan antara Meksiko dan Arab Saudi yang berlangsung di Stadion Lusail Iconic, pada Kamis tanggal 1 Desember tahun 2022, berjalan sangat seru. Sejak babak pertama, kedua tim menampilkan permainan terbuka dan saling menyerang. Tim asuhan Herve Renard itu juga melakukan serangan berbahaya dan mendapatkan beberapa peluang. Sayangnya, Salem Aldaussari dan kawan-kawan belum mampu memaksimalkan semua peluang menjadi gol. Karena kedua tim sama-sama kuat, babak pertama pun harus berakhir imbang 0-0. Memasuki babak kedua, Meksiko semakin meningkatkan serangan yang membuat Arab Saudi harus bekerja keras untuk menjaga gawang mereka dari kebobolan. Namun, usaha itu gagal, karena Meksiko berhasil menyarankan dua gol. Gol pertama diciptakan oleh Henry Martin pada menit ke-47 dan Luis Chavez di menit ke-52. Dua gol itu membuat Meksiko unggul sementara dengan skor 2-0 atas Arab Saudi. Sementara, Arab Saudi berusaha mengimbangi permainan dengan lakukan serangan balik yang masih belum membobol gawang Meksiko. Jelang akhir pertandingan, Arab Saudi dapat satu gol penghibur yang dicetak oleh Salem Aldaussari pada menit ke-90 plus 5 injuri temp. Kedudukan pun berubah menjadi 1-2 untuk keunggulan Meksiko dan skor itu tidak berubah hingga laga selesai. Meski menang 2-1 atas Arab Saudi di laga Pamungkas, namun Meksiko tetap gagal melaju ke babak 16 besar, karena mereka finish di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 4 poin. Meksiko kalah agregat gol dengan Polandia yang lolos ke babak selanjutnya dengan status runner-up dengan torehan 4 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!